oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman dulur-dulur salam ternak salam ngarit salam pasuk duluran oke teman-teman semoga kali ini teman-teman semuanya sehat walafiat berbahagia juga dan untuk ternak-ternaknya berkembang biak dengan baik ya teman-teman dulur-dulur ya oke teman-teman dulur-dulur kali ini saya akan membuat video video tentang perkawinan kambing sekandang ataupun bisa dibilang satu peranaan atau juga bisa dibilang sederah ya teman-teman dulur-dulur ya jadi ada pertanyaan ya ada pertanyaan di kolom komentar di salah satu video saya yang kemarin di video saya yang berjudul metode cepat membuat kambing betina birahi ya dan untuk pertanyaan dari teman kita yang bernama Devri Firman untuk pertanyaannya Mas kalau punya sampian ini misal dikawinkan sama pejantan yang di kandang situ bisa nggak kan masih ada hubungan darah dan itu berawal dari induan yang beranak dua teruskan tolong dijelaskan Mas saya masih minim pengetahuan tentang breeding untuk pertanyaan dari teman kita seperti itu ya dan mudah-mudahan saya membuat video kali ini bisa sedikit menjawab pertanyaan teman-teman atau pertanyaan dari teman kita tadi ya untuk perkawinan yang ada di kandang saya itu karena pejantannya ini ya ini dua ini pejantan karena kemarin yang pejantan satu lagi masih umur sembilan bulan itu saya tuker dengan induan ini teman-teman dengan induan besar ini ya ini induan pligon jadi induannya panjang besar kemudian tinggi kemudian di itu ya dilihat dari kepalanya juga besar sekali ya jadi untuk induan ini memang badannya besar sekali dan yang paling utama kenapa saya tukar dengan induan ini karena induan ini untuk di pemilik yang kemarin ya pemilik yang kemarin ini beranak tiga terus ya teman-teman jadi pejantan saya kemarin yang umur atau baru umur sembilan bulan yang ada di paling pinggir sini ini saya tukarkan dengan induan ini teman-teman ya oke teman-teman jadi memang kalau perkawinan sedarah itu memang tidak baik ya atau tidak bagus ya karena ini memang dulu saya ternak kambing atau ngingu kambing itu berawal dari satu induan ini jadi cuma satu kambing induan tok ya berarti kan semua yang ada di kandang-kandang sini ini anak pertama induan ini juga anaknya ya kemudian yang jantan ini dua ekor jantan ini kan ini juga anaknya teman-teman ya jadi kalau misalnya pejantan yang ini ini saya kawinkan atau saya suruh ngawini induan yang ini ini kan berarti ngawini induknya ya teman-teman ngawini ibunya ya yang namanya perkawinan sedarah ya memang teman-teman perkawinan perkawinan sedarah itu menurut saya itu memang menurut saya pribadi ya itu memang tidak baik ya teman-teman untuk perkembangannya untuk nanti gennya itu memang kurang baik kalau sedarah itu memang ada teman-teman kalau yang ada di kandang koloni itu memang ada juga yang anak itu ngawini induknya atau bapak itu ngawini anaknya itu ada banyak itu yang di kandang sistem koloni itu ya itu memang kata dari yang punya peternakan itu ada yang bilang juga tidak apa-apa ya tapi menurut saya pribadi itu kalau perkawinan sedarah itu memang kurang bagus untuk pertumbuhan anak-anaknya nanti kemudian nanti tubuhnya semakin lama itu ya memang kalau satu darah itu memang kurang baik ya itu menurut saya pribadi ya teman-teman tapi ada juga teman-teman peternak itu yang berpendapat kalau perkawinan sedarah yang sudah saya sampaikan itu tidak apa-apa ya tapi itu ya menurut kepercayaan masing-masing ya tapi menurut saya pribadi kurang baik atau kurang bagus nah mungkin dari teman kita yang pertanyaan seperti itu mungkin dikira saya mengawinkan indukan yang pertama ini itu yang ngawini atau yang jadi pejantan itu anaknya mungkin dikira seperti itu ya tapi untuk indukan ini belum pernah saya kawinkan dengan pejantan yang ada di kandang saya yang teman-teman belum pernah pejantan-pejantan yang ada di kandang saya ini atau mungkin satu peranaan ini mengawini indukan yang pertama ini ya teman-teman jadi untuk indukan yang pertama ini sudah beberapa kali bunting itu saya kawinkan dengan pejantan luar ya jadi punya pejantan ayah mertua saya itu setiap saya ngawinkan pasti saya ngawinkannya di luar dari kandang saya jadi saya tidak mengawinkan indukan itu dengan satu peranaan nah untuk satu lagi tambahan ya teman-teman memang satu kandang ini kemarin adalah satu peranaan itu pejantan yang masih muda ya yang sudah saya bilang tadi umur 9 bulan yang ada di pinggir sana kemarin itu saya tuker dengan indukan ini ya teman-teman indukan beligon ini indukan gede ini ya gede panjang ini memang agar nanti tidak ada perkawinan sedara atau perkawinan satu peranaan ya teman-teman misalnya nanti salah satu pejantan di kandang saya ini nanti mengawini indukan yang kemarin ini ya baru tiga hari ini datang itu berarti nanti sudah tidak ada satu darah lagi atau mungkin tidak satu peranakan lagi ya karena indukan ini baru saja saya beli kemarin tuker-tukeran dengan pejantan jadi memang ini saya sengaja agar nanti tidak ada perkawinan satu peranaan atau satu darah saya juga mempercayai kalau perkawinan satu darah atau satu peranaan itu kurang bagus ya teman-teman ya itu menurut kepercayaan saya pribadi ya tapi masalah yang terjadi itu bagaimana kalau dikawinkan satu darah itu juga saya belum tahu teman-teman jadi kalau memang dikawini anaknya itu nanti kejadiannya gimana anaknya bagaimana juga saya belum tahu teman-teman karena juga saya belum pernah mengawinkan indukan dengan anaknya ataupun bapaknya dengan anaknya itu belum pernah tapi memang menurut saya menurut kepercayaan saya itu kalau dikawinkan satu peranaan atau sedara itu memang kurang bagus itu menurut saya pribadi untuk menurut teman-teman semuanya saya tidak tahu ya menurut teman-teman bagus atau tidak juga saya belum tahu misalnya teman-teman menurut teman-teman bagus ya di lakoni atau dilakukan nggak apa-apa misalnya menurut teman-teman bagus dan baik akan tetapi misalnya menurut teman-teman enggak baik enggak bagus ya jangan dilakukan ya teman-teman menurut saya yang kita lakukan di kandang kita itu ya kita jangan ragu-ragu kita jangan setengah-setengah ya teman-teman jangan ragu-ragu hanya yakin ya kita lakukan misalnya ragu-ragu ya jangan kita lakukan seperti itu ya teman-teman seperti nanti kita memberikan daun singkong itu ya misalnya kita yakin ternak kita kambing kita itu diberi daun singkong tidak apa-apa tidak kembung tidak keracunan ya diberi saja nggak apa-apa ya teman-teman misalnya kita yakin ya kalau misalnya teman-teman ragu-ragu was-was bertanya-tanya nanti kalau diberi daun si kong bagaimana nanti kambing saya keracunan seperti itu ya teman-teman jangan berani-berani memberikannya secara langsung teman-teman harus melayukan dulu seperti itu ya teman-teman berdurur ya Oke teman-teman berdurur mungkin seperti itu ya video saya kali ini sekaligus sedikit membalas atau menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di kolom komentar mudah-mudahan video saya kali ini bisa sedikit membantu beda bisa sedikit menjawab dan mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat akan tetapi misalnya ada banyak kesalahan kekeliruan yang kurang berkenan di hati ataupun di perasaan teman-teman dudur-durur semuanya saya mohon maaf ya mungkin karena keterbatasan saya keterbatasan pengetahuan saya karena saya juga masih pemula ya niat saya hanya berbagi saja mungkin itu dulu ketemu lagi jumpa lagi dengan nonton saya berikutnya video-video saya berikutnya akhir kata Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit salam Pak Sedundan selamat menikmati